Kegiatan yang bisa dilakukan di Metaverse Adanya Metaverse, memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference. Karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms dan digunakan dengan headset Oculus Vernya. Headset yang berharga $300 Amerika Serikat lebih ini membuat pengalaman Metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman Metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya. Apakah Metaverse hanya untuk Facebook? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan Metaverse. Jadi, Metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden Platform Omniverse Nvidia, Richard Keris mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di Metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa Metaverse sangat penting untuk bisa diperluas, sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda baik dari satu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, Metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game dibalik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan 1 miliar dolar Amerika Serikat dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun Metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai Metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman 3D untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar dan berkreasi. Merek-merek seperti rumah mode Italia Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Selain itu, Coca-Cola dan klinik juga turut menjual token digital sebagai batu loncatan menuju Metaverse. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa Metaverse bukan produk tunggal yang hanya dapat dibangun oleh satu perusahaan saja. Melainkan, Metaverse sama seperti internet. Terlemas dari Facebook atau tidak, Metaverse tetap ada.